225 bungkus rokok ilegal disita tim gabungan gempur rokok ilegal kota Tasik Malaya dari dua lokasi berbeda pada Jumat 28 April 2023. Salah seorang pemilik warung mengaku, memilih menjual rokok ilegal karena lebih murah dan banyak peminat. Tim gabungan Satpol PP, petugas Beacukai, TNI Polri, dan Kejaksaan menyita 225 bungkus rokok ilegal. Rokok tanpa pita cukai itu didapat dari dua lokasi berbeda. 115 bungkus disita dari salah satu warung di Jalan Bojong, Jengkol, Kelurahan Sir, Nagali. Kasih penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Tasik Malaya, Junjun Junaidi menuturkan. Berdasarkan pemeriksaan petugas, pemilik warung mengaku mendapat barang tersebut dari sales motoris. Ia menjualnya karena rokok tanpa pita cukai harganya lebih murah dan banyak peminatnya. Pemilik warung kemudian diingatkan petugas agar tidak lagi menjual rokok ilegal. Selain di lokasi tersebut, petugas juga mengamankan paket berisi rokok ilegal di salah satu kantor jasa ekspedisi di Jalan Letkol R.E. Jailani, Kecamatan Cihideng. Berdasarkan informasi pada resi pengiriman, paket rokok ilegal itu dikirim dari Kebupaten Bangkala. Pada alamat penerima, tertulis alamat salah seorang warga Kelurahan Setiawardi, Kejamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya. Terima kasih. Waktunya mungkin Satp BMP Kota Tasik Malaya hari ini melaksanakan penerjakan hukum terkait peredaran rokok ilegal di Kota Tasik Malaya. Untuk hari ini Satp BMP bersama B dan Cukai, Polisian, TNI, Polri, Pemilihan Jaksaan melakukan kegiatan hanya di dua titik. Nah, di dua titik tersebut kita mendapatkan barang bukti berbagai merupakan rokok jumlah 240 bungkus atau 4.800 batang. Mungkin Satp BMP bersama B dan Cukai dan lain-lain, kami melaksanakan identifikasi melalui pembuatan informasi serta lokasi yang kita laporkan kepada B dan Cukai, sehingga kita hari ini melakukan kegiatan operasi dan penegahan daripada hasil barang bukti yang didapatkan serta sanksi yang diberikan itu keundangan di B dan Cukai. Ya, insya Allah Kota Tasik Malaya, Satp BMP Sipamu Pajak akan melaksanakan sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan kegiatan yang rutin ini bisa meminimasi daripada peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Tasik Malaya. Seluruh isi paket itu pun kemudian diamankan dan dibawa ke kantor B dan Cukai Kota Tasik Malaya. Dengan temuan itu, maka jumlah total rokok ilegal yang disita dari kedua lokasi mencapai 225 bungkus. Kegiatan tersebut juga dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor dana bagi hasil Cukai hasil tembakau. Terima kasih. Terima kasih.